Nah untuk si matras yang karet ini, ini jangan sampai disimpen di dalam Kalau lu punya carrier dengan back system jaring kayak gini Jadi ketika lu memasukkan barang berlebih pada carrier-carrier dengan back system jaring Nanti si frame ini itu malah berbalik arah gitu Malah bukan cekung ke dalam tapi malah Selamat datang lagi di channel gue Bang Kikiu TV Yah, gue baru bikin video lagi nih Sebelumnya gue ngucapin dulu Minal Aydin Walfa Aydin Pada penonton gue yang udah setia nih hampir nginjak 2 tahun Gue bikin konten dan thank you banget buat lu yang udah stay dari dulu Dan selamat datang juga buat lu yang baru bergabung di channel ini Pokoknya di channel ini tuh kalau emang lu seorang pendaki Lu tepat banget lah berada di channel ini Karena setiap video-video yang gue upload nantinya akan merekomendasikan Alat-alat gunung yang mungkin lu perluin atau mungkin Selama ini lu pertimbangkan dan disini dibahas utas tentang Alat-alat gunung yang dari merek lokal sampai merek internasional juga Pokoknya thank you banget dan Minal Aydin Walfa Aydin Pokoknya untuk kalian semua yang nonton, yang stay, yang baru datang Pokoknya kita bareng-bareng di channel ini di BangiQ TV Jadi info aja nih, nanti di bulan Juni mungkin di awal-awal bulan Gue akan mulai upload video tiap hari nih Jadi siap-siap aja kena racun gue tiap hari Karena gue pikir banyak banget nih yang request alat-alat gunung dari berbagai brand Dan kenapa nggak gue bikin setiap hari aja gitu Pokoknya nanti di bulan Juni akan ada video setiap harinya Kemungkinan 30 video per bulan Makanya siap-siap aja Dan biar kita saling sinkron gitu Lo komen aja di bawah Kira-kira barang apa aja sih yang gue harus review gitu Sebenernya dari kemarin pun udah ada beberapa list Yang akan gue review produk-produknya Kayak produk-produk mungkin tenda Atau carrier-carrier yang selama ini request Dari Array mungkin, Eager mungkin ya Pokoknya nanti akan gue review Tapi untuk mempermudah itu Dan gue tau apa yang lo mau Lo komentar aja di video ini Di video kali ini, ini salah satu request-an juga nih Jadi banyak banget temen-temen gue yang nge-DM Ya itu dari penonton Youtube juga Bang gue tuh punya carrier-carrier yang back system jaring nih Tapi gimana sih biar back system jaring itu Ketika gue punya carrier dengan back system jaring Biar nyaman gitu Sebenernya kalau permasalahan nyaman Itu tergantung balik lagi ya Tergantung torso lo masing-masing Cuman gue bisa menyarankan disini Cara packagingnya nih Entah itu penyimpanan matrasnya bagaimana Atau nyimpan barang-barang beratu di sebelah mana Akan gue kasih tau di video ini Cuman gue lebih kasih tau untuk Masalah-masalahnya aja Nanti gue akan kasih tau cara packingnya Beserta barang-barangnya Di channel Youtubenya Akasaka Outdoor Gear Makanya ketika lo nanti Udah kelar nonton video ini Lo langsung ke Akasaka Outdoor Gear aja Nanti kemungkinan disana ada video Cara packing yang bener Untuk carrier back system jaring Karena Untuk back system jaring itu kan Ada perbedaan dengan back system-back system busa gitu kan Kalau back system jaring itu Ada frame yang melengkung ke dalam Jadi cara packingnya itu harus bener-bener tepat lah Nah gue akan ngomongin dulu Kesalahan-kesalahan para pendaki Ketika punya carrier dengan back system jaring ini tuh Apa aja sih kesalahan-kesalahannya Yang pertama adalah penyimpanan matras Nah penyimpanan matras ini Sering dilakukan nih Jadi tuh Kayak apa ya Kayak mungkin adatnya para pendaki Untuk ngebuat carriernya ini tegak nih Tegak itu kan berdiri Dia menyimpan matrasnya di dalam Sebenernya untuk carrier-carrier sekarang sih Udah ada frame ya Udah punya frame masing-masing Jadi untuk penyimpanan matras di dalam carrier ini tuh Sebenernya Gak dilakukan pun gak apa-apa Terutama di carrier-carrier back system jaring Nah ini nih Gue contoh ini Jadi ini carrier dari Akasaka Ya lu udah tau lah Gue suka banget pake carrier Akasaka ini Di beberapa pendakian gue Salah satunya ke gede itu Ke gede Pang Rango Eh gak ke gunung gede aja Gue dulu pake carrier Akasaka ini Dan gue udah Review sering lah untuk si carrier Akasaka Cita 50 plus 5 liter ini Ini juga Lagi diskon nih harganya Lo cek aja udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini nih Nah ini Salah satu carrier gue Yang mempunyai back system jaring Nah ini back system jaring Nah kalau lo mempunyai back system jaring Yang kayak gini nih Mungkin lo punya carrier Cita Akasaka juga Di rumah kayak gini Atau dengan merek lain Ketika lo menyimpan matras itu Diusahakan di luar Tapi Liat dulu model matras yang lo punya apa Jadi matras itu ada tiga Ada matras yang Hitam Itu matras yang karet Sorry Terus ada matras yang aluminium foil Terus sekarang ada matras ultralight Yaitu matras tiup Nah kalau matras ultralight ini Matras tiup dengan matras foil Masih oke lah Untuk disimpan di dalam Nah untuk si matras yang karet ini Ini jangan sampai disimpan di dalam Kalau lo punya Carrier dengan back system jaring kayak gini Karena Karakteristik si volume Back system jaring Atau carrier dengan back system jaring ini Itu kan Lebih kecil ya Karena ada frame yang melengkung ke dalam gini nih Jadi ada frame yang melengkung ke dalam gini Ini kan lumayan mengurangi space Mengurangi volume untuk di bagian dalam Kalau back systemnya Busah biasa kan udah lurus aja Kalau ini kan Lumayan ngabisin space Ditambah lagi dengan penempatan Si matras di dalam Itu akan mengurangi space kalian Jadi Lo nanti akan ngerasa Carrier ini ketika disimpan matras di dalam Kok makin sempit ya Jadi Lo kayak Gak bisa nyimpan barang banyak nih Jadi Jadi diusahakan untuk si matras ini Disimpan di luar Itu aja dulu Kalau untuk si Carrier-carrier back system jaring kayak gini Matras itu Usahakan disimpan di luar Untuk matras-matras Karet aja Kalau untuk matras Tiup Atau matras aluminium foil Masih oke lah Tapi kalau aluminium foil juga Kalau bisa sih disimpan di luar aja Kalau matras tiup mah Packingannya kan kecil Bisa lah disimpan di bagian dalam Terus yang kedua Jangan memaksakan Menyimpan barang terlalu banyak Di carrier-carrier Dengan back system jaring kayak gini Jadi secukupnya aja nih Jadi Kebanyakan Para pendaki itu Ketika punya carrier-carrier jaring kayak gini Kayak kas Kayak gini Itu tuh Apa aja dimasukin Biar bener-bener padat segala macem Nah Ketika lo masukkan barang Sehingga Over gitu kan Ini akan menyebabkan si Frame yang ada disini tuh Malah cembung keluar Tau gak sih Kayaknya Lo pasti udah pernah ngalamin deh Soalnya banyak yang nanya juga ke gue Bang Ketika gue punya carrier Centurion dulu Banyak yang nanya Kok si Si frame ininya malah Cekung ke bagian luar gini nih Jadi ketika lo Memasukkan barang berlebih Pada carrier-carrier dengan back system jaring Nanti si frame ini tuh Malah berbalik arah gitu Malah Bukan cekung ke dalam Tapi malah Cembung keluar gitu Jadi Itu diakibatkan Karena lo terlalu memaksakan Terlalu banyak Memasukkan barang-barang itu Kedalam carrier tersebut Jadi Harus bener-bener Pas gitu Jangan sampai berlebihan Makanya Harus diatur juga lah Lo untuk si Untuk kalau emang kelompok Si enak ya bisa bagi-bagi lah Gitu kan Lo untuk back system Untuk carrier-carrier back system jaring Lo bisa Nyimpennya barang-barang apa aja Bisa dibagi lah Tapi kalau emang lo berangkat sendiri Atau berdua Lo harus pintar-pintar Menapatkan barang lah Dimana Asalkan Diusahakan Jangan sampai ngebuat Si frame carrier itu tuh Malah Malah Melengkung keluar gitu Jadi Berbalik arah gitu Itu banyak banget penyakit-penyakit yang terjadi Itu disangkanya jelek di carrier-nya Padahal bukan itu kesalahan dari cara kita packing Terus yang ketiga Nah yang ketiga ini tuh Sebenernya berhubungan dengan yang kedua Ketika lo terlalu memaksakan Volume barangnya over gitu Di dalam carrier ini tuh Itu akan mengganggu Fungsi back systemnya itu sendiri Ini kan Tujuannya back system Si jaring kayak gini tuh Agar si udara ini tuh Bener-bener Lancar gitu kan Di bagian punggung kita Jadi ketika lo Melakukan pendatian Udara panas nih Punggung kita tuh Bener-bener panas banget Bener-bener kan Dapat beban gitu Nah Dilancarkan lah Angin dari sini Jadi si punggung kita tuh Terasa tetep Gak terlalu lelah lah gitu Soalnya ada Ada sirkulasi udara yang lancar disini Kalau sampai lo melakukan Packagingnya berlebihan Itu akan mengganggu Fungsi dari back system Itu sendiri Makanya Bener-bener harus perhatikan Nah Ini tanpa Tanpa ada Beban yang berlebih aja Ini Akan Akan tertekan oleh punggung kita Untuk si bagian back systemnya Apalagi Ditambah beban yang berlebih Itu Fungsi back system Air flow-nya itu Bener-bener Udah gak kepake Sama sekali Percuma aja gitu Beli Air dengan back system Air flow mungkin Tapi Cara packingnya salah Jadi si Fungsi dari back system itu tuh Jadi kurang maksimal aja Terus yang terakhir Perhatikan Benda-benda tajam Atau benda-benda yang Lumayan kerucut Gitu ya Untuk Disimpan di bagian depan Jangan di bagian Punggung sini nih Nah Nah Jadi perbedaan back system Jaring dengan back system Biasanya di bagian Biasanya di bagian Punggungan sini tuh Ditempel busa nih Kalau untuk Carrier-carrier yang Back systemnya busa Ketika ada barang-barang Yang agak Runcing Atau agak Kerucut gitu Dan menyentuh bagian Ujung sini Ujung sini Itu gak bakal Kerasa nih Ke punggung kita Karena Ada busa kan disini Jadi busanya yang Nempel ke punggung kita Tapi kalau Back system kayak gini nih Jaring kayak gini Ketika ada benda tajam Menusuk disini Atau benda-benda kerucut Terus Ada beban juga Dipake perjalanan juga 2 jam 3 jam Ini lama-kelamaan Akan menyentuh punggung kita Itu sih Kalau sekali 2 kali Masih enak Ketika lu pake 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam Itu akan mengganggu Punggung lu juga Dan Mengganggu banget lah Jadi Diusahakan untuk Barang-barang yang Kemungkinan Mempunyai Bentuk yang agak Runcing Atau bentuk yang Agak kerucut Disimpan di bagian depan aja Jangan Mengganggu Tekstur yang ada Di bagian sini nih Jadi Di bagian sini tuh Harus bener-bener Bentuknya udah Kayak gini aja Karena biar Ketika di perjalanan itu Tidak mengganggu Aktivitas punggung kalian Nah itu ada 4 Pokoknya ada 4 Tips dari gua Tadi Dari yang pertama itu Penyimpanan matras Terus yang kedua itu Cara packagingnya Harus bener Terus yang ketiga itu Kalau packagingnya Gak bener Itu akan mengganggu Fungsi airflow Terus yang terakhir itu Usahakan barang-barang Yang mempunyai Bentuk yang agak runcing Disimpan di bagian depan aja Jangan di bagian punggung Yang akan nantinya Menempel di punggung kita Karena itu akan Mengganggu Aktivitas punggung kita Nantinya Jadi pokoknya Kalau emang lu tanya Carrier apa yang cocok Buat Para pemula Itu banyak banget yang nanya Sebenarnya Kalau kita merekomendasikan Carrier itu Balik lagi Tergantung Ukuran torso kalian Tapi Kalau emang lu mempunyai Ukuran torso yang sama kayak gue Mungkin Lu bisa pakai Carrier Akasaka ini aja Karena Akasaka ini udah sering gue pakai lah Kemana pun gue pergi Kadang pakai carrier ini Dan mudah-mudahan nanti Pendakian berikutnya Akan gue kasih tau juga Kualitas dari Akasaka ini Kayak gimana Tapi gue pribadi sih Oke-oke aja sih Pakai Akasaka ini Karena Si back systemnya ini Sangat-sangat berfungsi Ketika lu pakai Terus busanya juga enak Terus di bagian Hip beltnya juga enak Karena kalau carrier yang nyaman itu kan Perpaduan antara Solder strap Hip belt sama bagian ini tuh Harus benar-benar Kerjasama Sehingga menghasilkan Kenyamanan yang Pas di punggung kita Dan carrier Akasaka ini Benar-benar pas Selama ini menemani Perjalanan gue Ke gunung-gurung di Indonesia Dari kemarin dengan carrier Akasaka ini Lu klik aja langsung Di deskripsi video ini Karena disitu ada Link pembeliannya Dan nanti akan gue kasih tau Cara packing yang baik Nanti gue akan ngelakuin packing Dari awal sampai akhir Masukin mesting Mungkin masukin barang-barang Yang sering gue pakai Di channel youtube-nya Akasaka Outdoor Gear Makanya lu Langsung subscribe aja Di channel Akasaka Outdoor Gear Itu aja sih menurut gue Mudah-mudahan Nanti di bulan Juni Gue akan Lebih Lebih sering Dan niat gue Sama tim gue Untuk upload tiap hari Kecapai lah Ya gue usahakan lah Oke thank you banget Buat kalian semua Jangan lupa untuk like Sama share Subscribe boleh Gak juga gak apa-apa Oke thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh